Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Fatah Maryunani, berharap semua pihak dapat secara aktif dalam mengajak, mendukung, serta mensukseskan kampanye sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan Japanese Ensepoltitis dan eliminasi campak bulan imunisasi anak nasional di Kabupaten Sambas yang tentu juga akan dikaitkan dengan vaksinasi COVID-19 untuk anak umur 6 hingga 9 tahun. Fatah mengatakan digelarnya kegiatan ini tentunya untuk menggalang komitmen lintas sektoral terkait campak, mengingat Kabupaten Sambas ranking pertama di kalbar kampanye campak rubella. Campak sebetulnya beberapa tahun yang lalu, kita kan pernah mendapat ranking pertama di Kalimantan untuk kampanye MR, campak rubella. Harapannya pastinya untuk semua lintas sektoral bisa menggalang berkomitmen bahwa di Kabupaten Sambas, imunisasi dasar langkat baru kita capai dan eliminasi campak juga kita raihkan. Dari Sambas, Zainuddin, Pontipi memberi tekan.